Jelang melawan Filipina, Fahri Hussaini kritik Timnas Indonesia U23 Asuhan Sintayong. Begini katanya, sebelum lanjut menonton video ini saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru seputar berita Timnas. Fahri Hussaini memberi kritik yang membangun untuk Timnas Indonesia U23 besutan Sintayong di SEA Games 2021. Seperti diketahui, Sintayong sedang fokus menahkodai Timnas U23 Indonesia di SEA Games 2021 cabang olahraga sepak bola. Timnas U23 Indonesia Asuhan Sintayong memulai kipranya di SEA Games 2021 dengan tergabung dalam babak penyisian grup A. Perjalanan Sintayong dengan Timnas Indonesia U23 pada babak penyisian grup A berjalan dengan rintangan. Timnas Indonesia U23 harus menyerah 0-3 dari Timnas Vietnam pada laga pembuka SEA Games 2021 dan pada laga kedua, Timnas Indonesia U23 menang telak 4-1 atas Timur Lesti. Laga selanjutnya, Timnas Indonesia menyisakan dua pertandingan yakni melawan Filipina 13 Mei 2022 serta Myanmar 15 Mei 2022. Jelang menghadapi Filipina dan Myanmar, anak asuhan Sintayong mendapatkan wejangan dari Fahri Hussaini. Saran yang diberikan Fahri berfokus kepada kualitas tim dan hubungan antar pemain. Jika hubungan antar pemain berjalin dengan baik, maka tim akan memiliki kualitas yang baik juga. Sehingga Fahri Hussaini berpesan kepada Timnas Indonesia U23 untuk beradaptasi, saling memahami serta dipahami. Kualitas tim tergantung dari seberapa hebat kualitas persahabatan tim di dalamnya, tulis Fahri Hussaini. Berusahalah secepatnya beradaptasi, saling memahami dan dipahami, mantan pemain Timnas Indonesia tersebut.